Usai penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 oleh Bupati Tabalong maka selanjutnya rancangan tersebut akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabalong bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten Tabalong Bupati Tabalong Anang Saviani menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Tabalong ke-11 masa sidang 2 tahun 2023 pada Senin 10 Juli 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Tabalong Usai penyampaian secara umum mengenai rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 Bupati Tabalong menyerahkan dokumen tersebut kepada 7 praksi yang ada di DPRD Kabupaten Tabalong Ketua DPRD Tabalong Mustafa saat memimpin rapat paripurna menuturkan bahwa dokumen rencangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang telah diserahkan tersebut nantinya akan dibahas oleh Badan Anggaran Banggar DPRD Tabalong bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Tabalong Berdasarkan aturan yang berlaku Dengan diserahkan ya KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 Kepada DPRD melalui praksi-praksi DPRD untuk selanjutnya KUA PPAS tersebut akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Sebagai anak diatur dalam masa 16 ayat 2 PP12 tahun 2018 tentang Kenoman penyusunan tetap ketik DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota Bahwa keberhasan rancangan KUA dan KIPAS dilaksankan oleh Badan Anggaran DPRD dan KIP Anggaran Pemerintah Daerah Mustafa menambahkan berdasarkan aturan yang berlaku Apabila rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 telah selesai dibahas Banggar dan TAPD Maka rancangan dokumen tersebut dapat disepakati dan ditanda tangani Oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Paling lambat minggu ke-2 bulan Agustus Nova Ariyanti, TV Tabalong melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini Dan nyalakan pemberitahuan untuk update info Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.